Intro Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel youtube Bola Bung Binder In this new content saya ingin membahas 3 pertandingan dari English Premier League Pertandingan pertama antara Manchester United vs Leeds United yang dimenangkan MU dengan skor telak 5-1 Second match pertandingan antara Chelsea vs Crystal Palace yang dimenangkan Chelsea dengan skor telak 3-0 The third match pertandingan antara Norwich City vs Liverpool yang dimenangkan Liverpool dengan skor telak juga skor akhir 0-3 Beda ya dengan Arsenal yang kalah di pertandingan pertama IPL musim ini Juga menurut saya dengan skor telak dari Brentford 2-0 Arsenal bahkan tidak mampu mencetak 1 gol pun Beda dengan MU yang bisa mencetak 5 gol Beda dengan Chelsea dan juga Liverpool yang masing-masing bisa mencetak 3 gol Dan ada satu masalah yang tampak jelas Berada di Arsenal dan belum terlihat di 3 tim besar lainnya Yaitu di sektor pertahanan Jika Arsenal kemasukan 2 gol Maka MU hanya kemasukan 1 gol itu juga adalah gol yang indah yang dicetak dari luar kotak penalti dengan mengandalkan tendangan yang keras Kemudian Chelsea tidak kemasukan gol Liverpool juga tidak kemasukan gol Walaupun para pemain dari tim lawan juga memiliki beberapa peluang yang berbahaya Artinya memang solidnya lini pertahanan ini juga diimbangi dengan kinerja penjaga gawang Maka itu MU hanya kemasukan 1 gol Dan Chelsea serta Liverpool bisa clean sheet di first match mereka Memang first match ini bukan menjadi patokan Bahwa tim akan keluar sebagai juara Tapi first match itu memberikan confidence kepada para pemain Dan juga tentu akan membuat mereka bermain dengan determinasi tinggi from match to match Dan juga yang perlu diperhatikan adalah konsistensi dari taktik yang diterapkan oleh masing-masing pelatih Jadi jangan sampai nanti seiring berjalannya kompetisi Ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh para pelatih dari segi taktik Atau juga melakukan rotasi yang sebetulnya tidak perlu Itu yang perlu diperhatikan oleh para pelatih ini Jadi memang itulah kuncinya bagi tim-tim besar Bahwa pelatih konsisten dengan taktiknya Sehingga para pemain juga bisa bermain secara stabil di atas lapangan Yang ingin saya highlight dari kemenangan besar dari 3 tim besar Adalah bagaimana kerjasama di antara para pemain Goal-goal yang dihasilkan juga adalah berkat kerjasama di antara para pemain Artinya kolektivitas Itu juga yang tidak terlihat di pertandingan Arsenal Saya memang harus juga sedikit membahas Arsenal Karena jadi biar teman-teman ini bisa melihat perbandingannya nih Apa sih yang salahnya jika sebuah tim itu kalah di pertandingan Ya di sebuah pertandingan sepak bola Nah tentu salah satunya adalah defense yang kedua adalah teamwork Dan kenapa saya selalu mengatakan sebuah tim itu harus bertahan secara benar dan baik Karena dengan bertahan secara benar dan baik Mereka akan mencegah tim lawan untuk mencetak gol dan mereka akan bisa fokus Dalam urusan membangun serangan Jadi jangan sampai tim ini sudah membangun serangan Gagal mencetak gol Kemudian juga tidak bisa mencegah tim lawan dalam urusan mencetak gol Nah yang ada mereka tidak bisa mencetak gol justru kemasukan gol So from these 3 matches Saya pikir ada 3 pemain yang menonjol di masing-masing pertandingan Kalau bagi saya di pertandingan MU Memang ya Bruno mencetak hat-trick Tapi bagi saya Pogba adalah pemain yang memang bermain luar biasa Dalam pertandingan tersebut Memberikan 4 asis Beberapa kali melakukan tackling yang bersih dan juga keras di lini tengah And from the match of Chelsea versus Crystal Palace Bagi saya man of the matchnya adalah Caloba Pemain muda ya yang sekarang diorbitkan oleh Thomas Tuchel Dia mencetak gol Dia juga cukup baik dalam mengawal lini pertahanan Dia lebih sering mengawal daerah ya Agar memang tidak ada celah-celah yang terbuka di pertahanan Chelsea Dan saya juga agak ragu ya Apakah nih Chelsea perlu atau tidak sih membeli pemain baru di lini pertahanan Dengan sekarang adanya Saloba Kemudian ada juga Zuma Masih ada Rudiger Masih ada Aspili Queta juga yang bisa bermain di sana Masih ada Thiago Silva Tapi nanti kita tunggu saja Perkembangannya seperti apa Dan dari match Liverpool sudah tentu menurut saya man of the matchnya Ini versi saya mungkin teman-teman punya Versi yang berbeda Kalau bagi saya adalah Mohamed Salah Tetap saja ini pemain yang memang luar biasa ya Kita lihat energinya selalu tinggi Dan dia selalu bermain dengan motivasi yang tinggi Untuk selalu bisa mencetak gol Dan dalam 5 musim terakhir berikut musim ini Salah selalu mencetak gol di opening match bagi timnya Memang luar biasa ya Mereka bisa mengalahkan Norwich di kandang Norwich Memang Norwich adalah tim promosi Tapi bukan berarti Norwich tidak memberikan perlawanan Namun itu dia yang tadi saya katakan Defense yang solid Dikombinasikan dengan teamwork yang baik diantara para pemain Membuat Liverpool juga bisa menjadi pemenang di first match mereka Dan juga satu rekor yang unik lainnya Bahwa Jurgen Klopp belum pernah kalah Selama melatih Liverpool Di first match dari Jurgen Klopp di English Premier League Dan itu tentu adalah rekor yang fantastis Karena opening match itu selalu sulit Belum tentu semua pemain berada dalam kondisi siap tempur kan Tapi ternyata 3 tim besar ini berada dalam kondisi siap tempur Saya hanya ingin memberikan analisa yang singkat Dari ketiga pertandingan tersebut teman-teman Karena jika kepanjangan Maka durasi dari konten ini bisa melewati 30 menit So saya ingin memulai dari match pertama MU versus Leeds United Menurut saya keputusan yang bijak dari Ole dalam pertandingan ini Adalah tidak memainkan Sancho dari awal Memang Daniel James Tidak memberikan asis Tidak juga mencetak gol Bahkan tidak banyak mendapatkan peluang Tapi dia bekerja sangat amat keras Dan bagi saya di pertandingan ini Bukan Bruno Fernandes yang menjadi pemain bintang Tapi menurut saya pemain bintangnya adalah Paul Pogba Karena performa dari Paul Pogba ini berbeda jauh Di match pertamanya Paul Pogba musim ini Dia bisa menunjukkan bahwa dia bisa menjadi kreator serangan juga Dari Manchester United Kreator serangan itu artinya apa? Bahwa dia bisa merancang serangan secara baik Bukan hanya dari segi pergerakan tapi juga dari segi passing Dan Pogba memberikan 4 kali asis di pertandingan ini Dia juga bisa berjuang di lini tengah dengan baik Beberapa kali melakukan tackling-tackling yang keras dan juga krusial Sehingga itu membantu juga Bruno Fernandes untuk fokus dalam urusan mencetak gol Dan bagi saya gol Fernandes yang paling cantik itu tentu adalah tendangan volley ya Yang dia terima umpan long ball dari Lindelof Dan juga asis terbaik dari Paul Pogba menurut saya adalah yang dia memberikan chip passing kepada Bruno Fernandes Leeds betul memberikan perlawanan tapi yang berkali-kali saya selalu tegaskan tentang Leeds Urusannya itu bukan hanya dalam menyerang tapi juga perlu bertahan secara benar dan baik Itu tidak bisa mereka lakukan Dan akhirnya mereka kalah dengan skor telah kelima satu Good goal from Leeds dari Eiling Mereka sempat menyamakan kedudukan Tapi setelah itu mereka lupa Harus juga bertahan Ini pertandingan ini dimainkan bukan di venue netral Di kandang Manchester United yang telah dipenuhi oleh penonton Full house saya pikir Old Trafford The theater of dreams Dan ternyata MU menghancurkan Leeds United So very good win for MU Dan ini memang bukan pertama kalinya MU menang telak saat dilatih oleh Ole Tapi saya pikir this is a very good start And now the second match Chelsea Versus Crystal Palace Nah pertandingan ini berbeda dengan MU versus Leeds Jika di pertandingan MU versus Leeds, Leeds juga punya beberapa peluang Tapi saya pikir Palace benar-benar ditekan habis oleh para pemain Chelsea Chelsea itu mengurung pertahanan Palace Tapi kan kita tahu masalah Chelsea itu dalam urusan mencetak gol Sehingga mereka mencetak gol pertama itu dari set piece Alonso yang mencetak gol yang indah kan Dari free kick itu setelah Mason Mount sebelumnya dilanggar Dan Mount bermain luar biasa disini kerjasamanya dengan Aspili Queta sangat baik Di sektor sebelah kanan Alonso juga begitu aktif bergerak dari kiri Werner mendapatkan beberapa peluang tapi tidak bisa mencetak gol Pulisic can score the second goal That's a good goal And Shaloba yang menurut saya adalah pemain terbaik dalam pertandingan ini What an amazing goal from Shaloba Tendangan jarak jauh Dia bermain dengan confidence Padahal dia adalah pemain muda Dan Chelsea juga memberikan contoh ke klub-klub lainnya Bahwa akademi mereka juga berhasil Karena Shaloba juga masuk atau lolos dari akademi Atau jebolan dari akademi Chelsea Dan sekarang telah diberikan kesempatan oleh Tuhel Bermain di first team So it's a very good win for Chelsea Dan kemenangan yang mereka butuhkan di first day Dan juga kemenangan yang telak And now kita berbicara tentang the third match Norwich versus Liverpool Tidak mudah tentunya bermain di kandang Tim yang baru saja promosi seperti Norwich Semangatnya berlipat ganda Mereka akan bermain all out Betul Norwich bermain all out Tapi mereka tidak bisa menangani kecepatan dari para pemain Liverpool Yang mendekati pertahanan mereka Dengan mengandalkan one touch passing Itu yang dilakukan oleh para pemain Liverpool Dan juga saya perhatikan Norwich tidak bisa Mengendalikan Ya atau menahan pergerakan Dari dua fullback Liverpool Terutama dari Trent Alexander-Arnold Sehingga Trent terlibat dalam first goal Memberikan passing ke Salah Satu sentuhan saja dari Salah Yang bola itu ternyata terarah ke Jota Dan Jota bisa cetak the first goal Saya siaran pertandingan ini Kemarin malam di SCTV Dan saya tegaskan bahwa yang menarik untuk saya tunggu Siapa yang mencetak first goal dari Liverpool Karena Klopp menurunkan Jota Bukan Firmino Bisa jadi Jota Ternyata betul Jota yang mencetak the first goal Bagi Liverpool And then of course from then on Liverpool hanya tinggal mengandalkan fast break atau counter Dan mereka bisa Kemudian mencetak the second goal dari proses counter attack Firmino yang juga membangun serangan Ternyata Firmino juga Yang menyelesaikan serangan tersebut dengan goal Umpan dari Salah Dan kemudian Salah juga mencetak the third goal What a great goal from Salah Dan di pertandingan ini menurut saya Salah adalah pemain terbaik Goalnya juga indah ya Itu goal ketiga Salah Dia juga terlibat Dalam proses goal pertama dan juga ketiga dari Liverpool So all these three teams Won amazingly with good teamwork Jadi ini adalah hasil kerjasama diantara para pemain Bukan kemenangan yang berbau keberuntungan Bukan juga goal-goal yang dicetak Berbau keberuntungan Artinya Bukan karena faktor luck Ketiga tim besar ini menang telak Tapi memang mereka bekerja keras Dan mereka juga bisa menekan para pemain tim lawan Mereka bisa tampil dominan dalam pertandingan ini Dan mereka juga bermain efektif Karena pada ujung-ujungnya Mau ball possession 100% pun Tapi tidak bisa menciptakan banyak peluang Tidak bisa juga mengkonversikan Peluang-peluang tersebut menjadi goal Maka percuma saja Sebelum saya mengakhiri konten ini teman-teman Saya ingin dulu memanggil salah satu penggemar sejati dari Manchester United Yang sudah lama tidak tampil di channel Youtube Bola Bung Binder Siapa lagi kalau bukan the one and only Bung Jas Come on Bung Jas Nah ini dia teman-teman ya Bung Jas yang sudah tidak lama tampil di channel Youtube Triple B Nah kenapa sih kamu sudah lama tidak tampil Beberapa teman-teman juga menanyakan nih Ya hai teman-teman Saya sudah lama tidak tampil Karena kan saya busy di sekolah Modeling dan juga nonton MU Waduh nonton MU terus loh teman-teman Bung Jas Nah Bung Jas nih MU kan baru menang nih dengan skor telak 5-1 What do you think of this MU win? MU mah bagus tuh Lihat Bruno Fernandes aja bukan skor dengan penalti lagi Dan Pogba juga bagus Yang lain juga pemainnya mulai bagus Jadi MU semua pemain bagus lah ya Pelatihnya oleh Dia juga bagus melatihnya Iya bagus melatihnya Terus menurut Bung Jas goal terbaik dari MU Siapa yang skor tuh kemarin malam? Saya sih lihat dari Fred Fred? Kenapa Fred? Karena kan dia jarang cetak goal Dan waktu assist Ray Pogba Dia tiba-tiba ke depan Oh iya Artinya memang Fred ini menjadi salah satu pemain Yang masuk dari sudut yang tidak termonitor Artinya coming from the blind side Atau masuk dari line kedua Pemain dari lini kedua yang bisa mencetak goal Kan jarang sekali tuh ya Fred mencetak goal bagi Manchester United And then apalagi nih yang menurut kamu Dari pertandingan MU semalam Kamu lihat penjaga gawang DHE seperti apa tuh? Oh iya dia kan melakukan banyak save Dan dia bisa stop Leeds untuk cetak lebih banyak goal Nah itu dia penting ya teman-teman Dan juga goal yang di score oleh Leeds kan juga kan dari jarak jauh Yang sulit juga untuk di save oleh DHE ya Nah menurut Bung Jas selain MU siapa nih tim yang kuat nih? Di Premier League setelah kamu nonton first match Memang sih baru first match teman-teman Tapi kan first match itu juga sudah memberikan kesan kepada kita semua Menurut kamu siapa? Kalau saya sih lihat Chelsea Chelsea ya? Iya itu harus hati-hati MU harus hati-hati ya? Oke What about Arsenal? Udah Arsenal nanti aja lah Udah boring nontonnya Iya Memang faktanya begitu ya teman-teman ya Jadi Saya sih memang merasa sedih Tapi ya faktanya memang Kalau kita melihat permainan Arsenal Dibandingkan klub-klub besar lainnya Yang menang telak Memang permainan Arsenal sih berantakan ya Saya tidak melihat ada pola yang benar dari permainan Arsenal Oke so What is the last message Yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman nih? Teman-teman kita harus tetap support MU Glory-glory MU Oke Kalau gitu disini saja Saya akhiri konten terbaru dari channel Youtube Bola Bung Binder Silahkan bagi teman-teman yang ingin memberikan komentar Bisa memberikan komentar kalian Di kolom komentar di bawah konten ini Dan seperti biasa yang saya request Komentar-komentar yang bijak Dan juga sportif No hit Only football Salam sepak bola Salam sepak bola Salam sepak bola Salam sepak bola